Terus nanti rencana Elia pas pensiun apa kan tadi kan bilang kalau pensiun kalau penciun puji Tuhan sekarang kan saya sudah selesai kuliah tapi saya kira di profesi yang saya ambil sekarang kuliah di bagian hukum tapi ada rencana kan tidak kayak kau lebih kembangkan kau profesi yang misalnya kayak kau selesai kuliah kan pengen bikin ring tinju sendiri atau eh bikin boxing sendiri atau punya impian saya harus punya camp sendiri dan saya rencana sih bahkan saya mau jadi karek-karek saya memang kalau tidak ketidaknya kita abang-abang sampai di nasional ini mereka bisa go internasional gitu kita di kora terus saya tadi lupa tanya nih kan tadi kan yang kau ini tuh segani sekarang kayak yang kau ingin lawan sekali diri itu siapa dan kenapa kau mau orang-orang gitu kalau apalagi kenku apa wanita uangkai wangkai wangkai saya belum ini apa karena sama si debut kemarin debut tapi untuk sementara disaup karena memang lagi fokus di kuliah kemudian diselesai kuliah baru nanti saya gas lagi gas lagi wk paling tidak nanti saya bisa ah apa insert sabuk lah siapa yang mau dilawan nih kelas-kelas 52 52 52 52 itu kan ini one pride kalau yang di internasional siapa Internasional Belum ya Belum dapat event Jadi belum rencana Kalau misalkan ada satu orang yang pengen Kamu lawan gitu siapa Siapapun Pengen saya lawan Dari Filipina sih Siapa tuh namanya Di kira saya memang Oksitu memang saya akui dia Memang karena dia punya performa bagus main Jadi kalau Kickboxing next time Saya bisa masuk di Asia game lagi Masih-masih Terlewatkan Terlewatkan Jadi saya Belum ketemu dia Jadi masih Masih dendam Bukan dendam tapi Bukan dendam tapi Bukan dendam tapi saya senang Cara main Jadi saya pengen main sama dia lebih lama Mantap Terus kira-kira ini kan tadi kan Menyambung dengan apa yang tadi Ke Iwan tanya Itu yang soal rencana Kira-kira Kaya kau mulai Kaya kasih tau Atau menjangkau kau Bawa adik-adik gitu Untuk kayak kau lihat Oh bibit-bibit unggul nih Katanya Kayaknya pas Terlalu kasih masuk Untuk saya punya game Nanti yang kau rencana mau bikin Oh iya Ini Untuk adik-adik yang baru datang Dari Papua juga Kemarin saya ada Rangku Dua orang ya Mereka kabung di Papua Top Team nanti Diktatkan binadoran Disana Saya baru panggil Adik-adik tadi Puncak caya Ada dua Memang undang Undang punya Secara posisi Fisik Sudah oke Jadi kita tinggal kita kasih Apa teknis Teknis bisa Mereka bisa pahit Kan namanya kan Elia NMP Itu ada hubungannya Gak sama gubernur Gubernur Masih hubungan Hubungan Marga ya Pasti ada Saya pangkatnya Panggil Bapak Orang tua Warga dekat Warga dekat Kirain Kayak om gitu Kayak om gitu Gak apa Ya Kayak om lah Om Biasanya om Udah pensiun Gak bisa minta Tolong om Belum pikir Tolong pikir Kan bisa minta tolong Om Tolong om Apa kayak Minta kerjaan Atau Masalah koning Tadi loh Kan bisa tuh Minta tolong om Buat Ya Seenggaknya Bangkitin Tony Tony dari Mati lah Dari mati Seenggaknya Ada gerak dikit lah Apalah Kalau untuk Minta tolong om Belum terpikir Karena kita Hidupnya Seolah apa Komunitas Jadi kalau Saya Bersama Saya sendiri Masuk ke sana Saya minta kerja Itu macam Ya Tidak Beban moral Saya juga punya Abang-abang Terus adik-adik Kita Atlet Kita dari awal Barang-barang Kita juga Sukses Barang-barang Jadi Prinsipnya Kita Karya apa Kita profesional Di karya Di Apa Di atlet Jadi Setelah atlet Nanti kita Untuk Mengusaha Juga Tidak ada Masalah Bersama Kalau yang Minta tolong Masalah Kony Kalau Kalau Pengalaman Pengalaman Untuk Apa Bagian Manajemen Eh Terbicara Untuk Apa Khususnya Kony Tapi Untuk Manajemen Mungkin Pengalaman Pengalaman Kemarin Kayak Begitu Terjadi Banyak Masih Pelatih Datang Janji Kita Untuk Begini Jadi Kamu harus Bawa ini Tapi Setelah Kita Berjuang Kemudian Laporan Hasilnya Kemana Kan Kita Tidak Tau Tidak 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 Jadi Untuk Kayak Begini Nanti Pesan Saya Untuk Kony Kony Daerah Bisa Apa Kontrol Betul Terhadap Pelatih Begitu Pelatih Atau Setiap Cabang Olahraga Yang Ada Khusususnya Di Papua Hanya Saat Ini Kan Perkembangan Cuma Bola Padahal Kita Punya Adik-adik Terus Kawan-kawan Yang Lain Bakat Yang Di Segala Sisi Itu Ada Kita Terlambat Dapat Fasilitas Bukan Terlambat Tapi Tidak Kasih Fasilitas Tugasnya Kony Dan Kony Pasti Dapat Budget Dari Pusat Dekat Setiap Daerah Untuk Membangun Fasilitas Yang Ada Di Daerah Tersebut Untuk Mengembangkan Masa Makanya Aku Heran Kok Bisa Tidak Ada Sama Sekali Untuk Apa Yang Tadi Kan Kayak Bila Yang Kayak Apa Harus Ini Potensi Sangat Besar Tapi Tidak Dimanfaatkan Sekian Pelati Yang Dikasih Lah Atau Mengukur Kira-kira Keuangan Untuk Fasilitas Ini Berapa Sampai Tidak Bukan Tidak Ada Ada Pasti Dari Kony Kony Saya Belum Tau Bisa Tidak Ikut Terlibat Tanah Saya Tidak Detail Untuk Ini Kemana Kemana Tapi Yang Jelas Ada Dia Merugikan Kita Yang Atlet Semangat Latihan Dari Kony Juga Bisa Kontrol Ketat Supaya Dan Kasih Fasilitas Benar-benar Kontrol Fasilitas Juga Kemudian Atlet Atlet Perlu Kita Latihan Setiap Hari Kan Butuh Vitamin Dan Segala Macam Biasanya Jadi Perlu Kontrol Betul Supaya Kita Atlet Atlet Bisa Semangat Berkarat Di Berbagai Bidang Karena Yang Terkenal Cuma Bola Saya Satu Kita Punya Tempat Lain Kita Bisa Ngomongin Latihan Latihan Apa Yang Kau Mau Lakukan Setiap Hari Setiap Hari Kita Lakukan Latihan Fisik 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 Komplet Jari Kita Komplet Jari Latihan Fisik Terus Latihan Teknik Itu Dari Pagi Sampai Sori Latihan Beban Kayak Gitu Itu Biasanya Kita Latihan Pagi Berarti Dari Jam 7 Sampai Jam 10 Pagi Lanjut Lagi Sori Serta Magrib Itu Latihan Sampai Yang Sekul Malam Lagi Kau Masih Ingat Kau Latihan Itu Yang Kau Turun Badan Terus Lari Lagi Oh Kalau Kita Jadwal Tanding Baru Kalau Mepet Itu Mau Dari Dari Kita Kasih Tunggu Berat Badan Jadi Kita Bagaimana Caranya Kita Tunggu Berat Badan Jadi Pagi Siang Kita Lari Pagi Kita Latihan Mati Mati Sampai Muntah Muntah Isyarat Sedikit Satu Jam Dua Jam Kita Tunggu Panas Bicau Baru Kita Lari Lagi Lari 13 Kilo 14 Kilo Panas Pijat Panas Sekali Panas Sekali Aku Lebih Heran Sama 13 Kilo 14 Kilo Dia Ngomong Biasa Yang Lebih Terim Terim Lebih Wam Prid Itu Terim 62 Terim 52 Terim Dalam Berapa Dalam Satu Minggu wih itu program diet banget itu saya lari dari Amadi lari sampai di itu jembatan jembatan merah yang berapa kilo belasan lah itu belasan kilo lebih ujung dari yang Manila sampai di batu jauh tapi begitulah itu harus harus terima kasih